Musik Dengan perkara sidang kemarin yang telah dilaksanakan dari sidang lapangan sehingga ini mengarah ke sidang majelis ya Nah saat ini sampai sejauh mana? Kami sudah kemarin menghadirkan beberapa konosasi ya dari ada lima saksi yang kami hadirkan dalam persidangannya dan semua saksi mengarah apa yang dikatakan dalam isi gugatan kami juga akan gitu jadi dari lima saksi-saksi tersebut ada saksi berbatasan, saksi asal-usung otori tanah tersebut dan juga proses-proses dari ganti rugi yang belum digantikan oleh pihak lindung tersebut sehingga kami beranggapan ya pihak lindung harus melihat juga apa yang kami sampaikan itu kan gitu Terkait dengan saksi yang saya lihat dengan Haji Misran kan selaku orang yang lebih tahu di sana intinya apa sih saksi mereka? intinya pada saat itu pada saat terjadi ganti rugi lahan tersebut Haji Misran ini melewati ada iparnya gitu Ipar yang mengatakan yang dipintahkan atau diamanatkan oleh Haji Misran ini untuk mengawasi lahan milik pribadinya yang ada di sekitar kawasan pelabuhan bumi haju tersebut sehingga pada saat itu yang mengatakan pada saat pengukuran-pengukuran di lapangan tersebut dari pihak belindo ada yang dikatakan mungkin dari tanah dari milik Haji Misran itu ada termasuk dalam ukuran ukuran tersebut setelah diteliti dan dilihat dari Haji Misran Amin ya yang bersaksi pada kemarin itu dia mengatakan setelah dia lihat cek di lapangan ternyata tanah yang bersinggungan dengan tanah yang sekarang jadikan objek sengketa itu ternyata tidak ada masalah dengan yang sekarang ya pemilik yang Haliwaris itu tadi orang tuanya ya Muhammad bin Amin tadi dan hal itu sudah mereka selesaikan secara seorang dan mempakat dan juga untuk menguatkan kursi tersebut Haji Misran Amin juga membuat pernyataan dan itu juga kami jadikan sebagai alat kisura berarti membenarkan bahwa tanah Muhammad selaku klien Bapak itu benar gitu ya benar tidak ada masalah mereka dan itu memang diakui oleh Haji Misran Amin bahwa senyatanya tanah itu memang milik Al-Marhum yang sekarang dikuasai oleh Aliwaris dan itu termasuk lahan yang sekarang dipermasalahkan oleh Aliwaris kepada Pelindo begitu berapa orang saksi kemarin dihadirkan? kami menghadirkan 5 orang saksi dan semua saksi-saksi itu penduduk atau warga asli sebelum Pelindo masuk dan gitu di wilayah tersebut nah tahapan selanjutnya rencana apa? tahapan berikutnya kita akan mendengarkan saksi untuk minggu depan ini dari pihak Pelindo untuk apa? membantah apa yang saksi-saksi yang kami sampaikan kemarin kan gitu ini apakah gugatannya wanprestasi atau bagaimana? gugatan kami disini ada wanprestasinya wanprestasi itu ada suatu permasalahan hukum yang belum terselesaikan oleh pihak Pelindo tersebut dan juga perbuatan peluang hukum yang kami sajikan itu ya senyatanya ada permasalahan sehingga HPL yang di lokasi Pelindo itu diterbitkan tanpa melibatkan para alih waris yang ada di tempat lokasi tersebut jadi intinya proses dari HPL itu juga dipertanyakan jadinya gitu? ya kita pertanyakan HPL itu tapi kalau sudah terselesaikan dan Pelindo itu tidak akan mengakui hal itu ya mungkin sudah selesai kan perkara ini oke terima kasih terima kasih